di luar ekspektasi oke, halo di channel info sumbar semuanya sekarang sudah sampai di kota Solo kota Solo tepatnya di depan pasar Solo dan kita sekarang lanjut kulineran di pusat kota Solo ini makan terus tadi kita dari Singkara Ampera tadi Ampera TKP itu di pinggir danau Singkara nah, kini kita lanjut ke sate ayam ayah atau itu sate kuah kacang yang di rekomendasi di netizen tadi pas kita live tadi sempat live Instagram di rekomendasi di netizen kalau di Muku Pasasolo itu mana ada sate ayam kuah kacang yang rekomendasi yang wajib dan saya coba itu pas, tapi lokasi pas di Muku Makam apa Taman Seh Kukut? Taman Seh Kukut ini langsung saya coba jelas gayanya banyak yang ngantri jadi ya, ya agak sibuk seketik so, raminah ya jam berapa mulai buka ya? jam lima jam lima sore ya? sampai? sampai berapa ya? jam sebalik malam sampai jam sebalik malam tapi kok, kok, kok sate K solo atau sate Madura? ini k solo memang k solo ya? bumbu asli solo asli solo asli solo jadi kok bukan sate Madura? bukan sate Madura? ya, kok, bukan sate Madura? iya, kok, kan sate Madura? gak ketupik sebeda, cara apa apa? iya, tuh, celek lah ketupik, beda, 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 kan? bisa di lopi, beda ya dari tahun baru ayah mulai ke sate, apa ya? tahun 62 tahun 62 Oh ialah generasi kak baru generasi k2 oke langsung saya duduk dengan awal serang sibuk pesanan banyak orang antri pasangan 10 bungkoy Oke guys 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 jadi ini porsi normal porsi normal porsi normal ada enam tusuk sate kayaknya ada dua ketupat dua lontong dua lontong tapi ada yang aneh yang berbeda dari sate lainnya apa tuh bungkus ketupatnya cara membungkus ketupatnya beda ini tuh pertama kali saya lihat bungkus ketupat tuh kayak kerucut begitu yang lain lebih lebih gitu mentah unik tanpa manfaatnya muka dimah Marilah kita bismillahirrahmanirrahim sopan pertama untuk mensana kita yang dirantau ini sopan pertama untuk adek itu di luar ekspektasi wajar jadi dari tadi orang antri-antri bungkus kali 10 kali lima wajar ternyatain terima kasih tuh siapa tadi itu mensana kita yang merekomendasikan di live info sumpah kita cobain sate ayam 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 enak banget enak banget kedepatnya itu lembut banget lembut serius lembut sekali lembut hatimu hai 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 tapi pahlaman ke buah kacangnya lama buah kacangnya beda wana mau sate madura yuk beda wana aduh ya Allah dua 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 pun tadi karena dua 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 terpisah bisa diminta pakai lado atau bisa enggak kalau aku pakai lado karena menyeimbangi rasa buah kacang mani aduh kecapnya malado baru seimbang lokasinya tepat di Pasaraya Solo atau di depan Taman kukut Syekh kukut dagingnya sumpah sama lembut lama aduh di Padang mungkin warna akan balik seti madura yuk sumpah kalau ada kukut di Padangwan akan balik seti madura sati ayah real terbaik sate kacang hai 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 musik 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 jadi tadi tu ada yang lakanyang keceknya lakanyang keceknya kamu mau? kamu mau? minta tambah misalkan tambah misalkan tambah rekomendasi kamu kan sudah selesai selesai? saya baru tahu ini di Padang pulang kampung sekali satu tahun dan itu tidak pernah mencubuan kuliner makanan-makanan di rumah semakin kanyang-kanyang emang harus emang harus kalian mencubu santai kalau tidak menyesal rasu tak ada duanya pencintaku kepadamu memang nikmat sekali bro jadi suananya terasa perbedaannya sama Sate Madura Sate Madura itu mungkin dari daging bisa dicelihat daging kan tabak-tabak lagi yang Sate Madura itu lebih tipik-tipik dan di tengah bagian dari kacangnya sendiri beda beda lebih kasar dan jelek Madura itu arahnya ke manis dan pakai lado hijau tapi kalau pakai lado merah merah itu imbang imbang mana sehari kami makan dan dindana mungkin pas ketika kau syuting makan enggak salah kanyang tapi pas makan kira lemak lemak hehehe aku tambah kanyang kok ini diambi dari nilai kontennya kok dari 10 dari 10 berapa oh waduh tiga enggak enggak lah alam kami seporsinya kan tanya-tanya barah harga barah harga harga seporsi kan soalnya bisa request soalnya tanpa orang bisa pesan 5000 bisa pesan 10000 atau minta cuma nagi yang pun bisa begini itu tapi Wiko lebih tepatnya kita tanya oke saatnya kita bayar-bayar ya telah siapkan dan kita bertanya-tanya liat kaya ya tanya setelah ya untuk harago support siang model kami tadi itu baraya 8000 itu lah masuk minum ya kalau bisa udah nampak tadi orang pasang Rp10.000 Rp5.000 saya bisa 1500 itu suha dalam sehari-hari-hari pernah pelan banyak yang mencoba bilo hari Raya itu sampai barat ya sampai 2000 suaranya kalau untuk katupik ayah sehari-hari itu barat ya malam ya kalau yang nggak nggak ngangnya orang sampai yang barat ya aku namanya real ayah-ayahku namanya real real Oh ya real real Oke mau kasih banyak ya ya kami bagi bari barat total tiga buah tadi ya di gol-gupir ya leh lima mp-mp-cet oke enak telah selesai kami makan sate dan dibayar juga akhirnya kita kulineran di Solo selesai juga ya Insya Allah kalau ada waktu lagi kita lanjut kuliner di Solo karena sepertinya masih banyak lah yang belum kita jamah ya memang harus kita habis waktu mungkin dua hari di sini ya untuk sana-sana yang sedang merah ke Solo di Solo kota ya jangan lupa mampir ke sate ayam kuah kacang real ayah real ayah tapi edibu kemauan amansi kukut-kukut atau di muka pasaraya pasaraya Solo itu kejam bukanya tadilah kita sampai di awal video jam lima sore tapi itu paling lampe jam 10 malam ya oke sekian dulu video kuliner Minang sehari gue makan oke sekian dulu video dari kami sampai jumpa di kuliner Minang selanjutnya selanjutnya wassalamualaikum semoga berubah-ubah baik jangan lupa dikomen bisa di like di subscribe juga YouTube dan di sini oke 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 Terima kasih telah menonton!